Hai guys kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat file yang di scan lewat kertas melalui HP atau Android simak videonya sampai habis ya cara yang pertama kalian harus download dulu aplikasi yang namanya scan scanner aplikasi ini sangat canggih ya guys bagi kalian yang sekolah kuliah wajib download aplikasi ini karena sangat berguna karena saya sudah punya aplikasinya maka saya tinggal update karena belum di update ya bagi kalian yang belum punya langsung aja download aplikasinya oke kita tunggu sampai update-nya selesai ya guys sangat bermanfaat sekali sih scan scanner ini apalagi kan saya kuliah jadi untuk tugas-tugas yang online begitu yang meminta scan scan berupa kertas rangkuman-rangkuman saya scan lewat aplikasi ini nah langsung saja kalau sudah kalian download langsung dibuka ya nah nanti setelah kalian lihat aplikasi dalamnya seperti ini kalian pencet aja foto yang ada di pojok kanan bawah setelah itu kalian pilih kertas yang mau di scan nah tinggal kalian foto deh kalian fokuskan ya biar gambarnya itu jernih kita tunggu ya nah scan scan scannernya itu langsung nah langsung bisa ngepasin sendiri gitu the best pokoknya aplikasi ini kita tunggu nah setelah itu kita pencet nah setelah itu kita pencet bagikan terserah kalian bisa pdf gambar karena saya butuh pdf saya pilih yang pdf lalu saya langsung kirim deh lewat pa nah tinggal kirim lewat pa oke kita tunggu kita lihat hasilnya seperti apa sudah selesai kita buka ya hasilnya yeay terjadi sekian video dari saya apabila saya ada salah saya mohon maaf semoga videonya bermanfaat bye bye terimakasih ya oke